Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 58. Menurut pendapatku kau masih bisa malang melintang dalam dunia Kang Ong sedikitnya 20 tahun lagi. Hektometer, tapi aku tak bisa mendengar Seiko Pek Toa atau Hang Ote atau Sithon Hujin, aku tidak mengharap banyak. Asal saja aku bisa tahu di mana ada nyambuk ye atau mendapat kabar tentang keadaannya, biarpun mati, aku akan mait dengan mat meram. Hutang darah Chia Sun berat bagaikan gunung. Ia pantas mati dengan mengenaskan. Huhuhu janganlah bicara lagi dengan malang melintang dalam dunia Kang Ong. Si nenek tertawa. Chia Hyantek E. Katanya, bagi Hukau Hoatong dari Bengkau, Membunuh beberapa orang tak menjadi soal. Chia Hyantek E, pinjamkanlah Chuliong Tuk kepada aku. Chia Sun tidak menyaut. Chia Hyantek E. Kata pula si nenek. Tempat ini telah diketahui musuh dan kau tak bisa berdiam lebih lama lagi. Aku akan mencari tempat lain ik lebih aman dan akan membawamu ke situ untuk berdiam beberapa bulan. Serahkanlah Chuliong Tuk kepada aku. Setelah merobohkan Godwi Ye Pei, aku akan mencari Tio Kong Cu dengan seantro tenagaku. Tapi Kim Mo Se Yong tetap menggeleng duakan kepalanya. Chia Hyantek E, apakah kau masih ingat kata dua Sutai Hoatong, Chie Pleh Kim Cheng? Dahulu di bawah pimpinan Yo Kau Ju Engong, In Hyantek E, Hong Kong, Wia Hyantek E ditambah lagi dengan kau dan aku berdua telah malang melintang di kolong langit tanpa menemui tandingan. Sekarang biarpun badan kita sudah tua. Hati kita masih gagah seperti dahulu. Chia Hyantek E apakah kau tega membiarkan Chie San Lao, Chie Chiemu dihina orang, Sutai Hoatong, Chie Pah Kim Cheng, Empat Hu Hau Hoatong, yaitu Chie San Leongon. Pah Bi Ye Engong, Kim Mo Se Yong dan Cheng Ek Hoek On, bukye terkesiap. Ah! Apa Kim Hoa Popo Chie San Leongong? Tanyanya di dalam hati. Sudahlah. Kata Chia Sun dengan suara tawar. Itulah urusan dahulu. Perlu apa disebut dua lagi? Sudah tua kita sekarang sudah tua. Chia Hyantek E, Chie Chiemu belum lamur. Apa aku tak bisa melihat, bahwa selama dua puluh tahan kepandayanmu banyak bertambah? Perlu apa kau merendahkan diri? Kita hidup tidak terlalu lama lagi. Menurut pendapatku, sementara Sutai Hoatong belum mati, kita berempat haruslah bergan dengan tangan pula dan melakukan sesuatu ik lebih hebat dan menggemparkan di dalam dunia. Chia Sun menghela nafas. In Jie Ko dan Wee Han Tee belum tentu masih hidup. Katanya. Apa pula Wee Han Tee ik di dalam badannya mengeram racun dingin? Mungkin sekali ia sekarang sudah tidak berada di dalam dunia lagi. Kalau salah, dengan sejujurnya aku memberitahukan bahwa di sini waktu Peh Bi Ye Engong dan Ceng Ek Hoong berada di Kong Bengteng. Di Kong Bengteng? Perlu apa mereka datang di Kong Bengteng? Ali telah melihat mereka dengan mati sendiri. Ali adalah cucu kandung dari In Hian Tee. Ia dimarahi oleh ayahnya dan ayahnya mau membunuh dia. Pertama kali aku ik menolongnya. Kedua kali ia ditolong Wee Hian Tee ik membawanya ke Kong Bengteng. Tapi di tengah jalan jam dua aku meramasnya. Ali coba kau ceritakan kepada Cia Kong dua kera bagaimana enam partai besar coba menyerang Kong Bengteng. Dengan ringkas alai segera memutarkan apa ik diketahui olehnya. Tapi karena sebelum tiba di Kong Bengteng ia sudah ditemukan dan dibawa pergi oleh Kim Hoa Popo, maka ia tidak tahu kejadian dua di puncak gunung itu. Makin mendengar Cia Sun jadi bingung. Habis bagaimana? Habis bagaimana? Ia bertanya tak henti duanya. Akhirnya ia teriak dengan penuh kegusaran. Hang Hu Jin. Karena berebut kedudukan kau 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 tidak akur dengan saudara dua kita. Tapi pada waktu agama kita menghadapi bahaya bagaimana kau tega untuk berdiri dengan berpeluk tangan? Lihatlah Ejeko Wee Hian Tee Ngoi Sian Jin dan Inggo Hen Kie. Bukankah mereka semua datang di Kong Bengteng untuk membantu? Tanpa Tu Leong Tu, aku hanya pecandu biat Kut Lo Onie. Biapun datang di Kong Bengteng, aku tak ada muka untuk bertempur melawan dia. Apapunlah waktu aku kebetulan mendengar tempat sembunyianmu. Dengan tergesa dua aku serga berlayar ke Penghwe Ertu. Bagaimana kau tahu tempatku? Apakah orang Butong Ik memberitahukan kepadamu? Bukan. Orang Butong tak tahu tempatmu. Waktu didesak cuisan dua mi istri lebih suka membunuh diri daripada membuka rahasia. Orang Butong tak tahu tempat sembunyianmu. Baiklah, hari ini aku akan bicara terang duaan. Di Sihek aku bertemu dengan seorang ik bernama Buliat. Secara kebetulan kau mendengar pembicaraannya dengan anak perempuan. Aku segera membekuk dia. Aku menyiksa dia dan sebab tak tahan siksaan dia membuka rahasia. Sesudah berdiam beberapa saat, Chiasun bertanya. Bukankah orang Sibu itu pernah bertemu dengan anak Bukie? Hektometer, dia tentu menipu anakku dan mengorek rahasiaku dari mulutnya. Bukan main rasa malu Bukie. Ia ingat kira bagaimana ia sudah ditipu Kho Tiang Leng dan Kho Kiutin sehingga ia membuka rahasia. Kalau lantaran itu ayah angkatnya benar dua jadi celaka, biarpun mati berlaksa kali, ia tak bisa menebus dosa. Serangan enam partai terhadap Bengkau bukan urusan kecil. Kata pula Chiasun. Bagaimana sebenarnya nasib kita? Mengapa kau tidak memberitahukan hal itu kepadaku, waktu kita bertemu di Penghui R2? Kau sudah pergi ke Tionggoan lagi dan aku percaya bahwa kau sudah mendapat tuarta ik lebih jelas. Apa fadahnya jika aku beritahukan kau kejadian itu pada waktu aku datang di Penghui R2? Paling banyak kau mengumepanjang pendek. Mati hidupnya Bengkau tak ada sangkut pautnya lagi dengan Kim Hoa Popo. Kau rupa duanya sudah lupa kejadian di Kongbeng Teng. Waktu Kongbeng Chosu dan Kongbeng Yosu mengepung aku. Tapi si nenek masih belum melupakan kejadian itu. Haid. Ganjelan pribadi adalah soal kecil, melindungi agama kita adalah soal besar. Han hujan dadamu sempit sekali. Bagus. Bentak si nenek dengan gusar. Kau laki dua gagah aku perempuan berpemandangan sempit. Apa kau tidak tahu bahwa aku sudah untuk memutuskan hubungan Deng Nebing Kau? Kalau bukan begitu kera bagaimana Ogu bisa memperlakukan aku sebagai orang luar? Dia menuntut supaya aku bersumpah untuk kembali kepada Bengkau dan hanyalah jika aku memenuhi tuntutannya barulah ia mengobati luka keracunan dari Ginyan Sian Seng. Tia Hian Tee, sekarang aku berterus terang. Akulah ik membunuh tiap koi Sien Ou Cheng Gu Chie San Liyongong sudah melanggar peraturan Bengkau Wik paling penting. Mana bisa aku berhubung lagi dengan orang Bengkau? Tia Song menggeleng duakan kepalanya. Han hujan, aku mengerti maksudmu ik sebenarnya. Katanya. Dengan meminjam Tee Leong Tee, di mulut kau mengatakan untuk melawan God Wiyepei. Tapi di hati, kau sebenarnya ingin menggunakan golok itu untuk menggempur Yus Yau dan Huan Yau. Tidak. Aku takkan meminjamkan golok ini. Kim Hoa Popo batuk dua. Tia Hian Tee, antara kita berdua, siapa ik berkepandaian tinggi? Tanyanya. Keempat Hoa Tong masing dua mempunyai keunggulan sendiri dua. Apa sesudah matamu buta, kau masih berani bertanding dengan aku? Kau mau coba merampas golokku dengan kekerasan, bukan? Dengan mempunyai Tee Leong Tee biarpun buta, Tia Sun masih bisa meladani kau. Mendadak ia mendongak dan mengeluarkan siulanya ring. Han hujan. Bentaknya dengan gusar. Dua puluh tahun Giyok bin Hwee kau mengawani aku di peng Hwee Tee. Mengapa kau membunuh di adeng naracun? Aku selalu menahan sabar dan tidak menegur kau. Apa kau kira aku tidak tahu? Giyok bin Hwee kau, kera bulu merah. Muka putih seperti batu Giyok. Bukie terkesiap. Kera itu pernah menolong kedua orang tuanya. Di waktu kecil, binatang itu adalah kawan mainnya satu-duanya. Mendengar kebinasaan binatang itu, ia seolah dua mendengar meninggalnya seorang sahabat karib. Ia berduka tercampur gusar. Si nenek tertawa dingin. Aku benci kera kecil itu. Katanya, saban kali bertemu dia selalu mengawasi aku dengan sorot metu beringas. Gerakannya sangat cepat dan kalau aku tidak selalu berwaspada, bisa dua aku mampus dalam cekernya. Aku merendam beberapa buah tod di dalam air racun. Kalau dia benar sakti, dia tentu tahu apa buah itu beracun atau tidak, pikirku. Tapi kera tetap kera. Nama besarnya hanya nama kosong. Dia gegares habis beberapa buah to itu dan bahkan da menyoja dua, mengucapkan terima kasih kepadaku. Bukie meluap darahnya. Hampir dua ia menerjang. Sebisa dua ia menahan sabar karena mengingat bahwa biar bagaimanapun jua, si nenek adalah kepala dari keempat hukauho atau. Untuk mempertahankan Giehie ia harus berdaya untuk menaklukan nenek ii gagah itu. Chia Sun menarik napas dalam dua dan maju setindak. Dengan sikap angker, kedua biji matanya ii sudah tidak dapat melihat lagi menatap wajah nenek Kim Hoa. Ini keder dan mundur beberapa tindak. Di lain pihak, Kim Hoa Popo mencekal tongkatnya erat dua dan mengawasi Chia Sun dengan waspada. Suasana tegang luar biasa, ibarat gendawa ik sudah terpentgan. Di antara tiupan angin malam ik membangunkan bulu Roma, kedua lawan itu saling berhadapan dalam jarang kurang lebih setombak. Lama mereka berdiri, masing dua sungkan untuk bergerak lebih dahulu. Tiba dua Chia Sun berkata, Han Hu Jin, hari ini kau mendesak aku, sehingga aku tidak bisa turun tangan. Hai! Kejadian ini melanggar sumpah saudara dari keempat Hu Kau Hoa Tong. Di dalam hati, Chia Sun sangat menderita. Chia Hyantue, hatimu memang lembek. Wakatu baru mendengar aku tidak percaya, bahwakah sudah membunuh begitu banyak jago dua rimba persilatan. Chia Sun menghela nafas. Aku kalap karena terbinasanya keluarga ku ayah, ibu, istri dan anak. Katanya. Tapi kejadian ik membuat aku paling menyesal ialah, bahwakah sudah membinasakan Kong Kian Seng Cheng dengan pukulan Cits Yang Kun. Si nenek terkejut. Apa benar dua kau membinasakan Kong Kian Seng Cheng? Ia menegas. Lagi kapan kau belajar ilmu ik hebat itu? Mendengar matinya Kong Kian di dalam tangan Kim Mo Seong, hatinya kedar. Kau tak usah takut. Waktu dipukul, Kong Kian Seng Cheng tidak membalas. Dengan menggunakan ilmu Buddha ik tiada batasnya, beliau berusaha untuk menuntun aku ke jalan ik benar. Hayaku membinasakannya dengan tiga belas pukulan. Kini aku percaya. Kepandaianku tak bisa menandingi Kong Kian Seng Cheng. Kau membinasakannya dengan tiga belas pukulan. Mungkin sekali, dengan sembilan atau sepuluh tinju, kau sudah bisa membinasakan aku. Tia Sun mundur setindak. Mendadak suaranya berubah lunak. Han Hu Jin. Katanya. Dahulu, waktu masih berada di Kong Beng Teng, Han Ta Oko dan kau telah memperlakukan aku baik sekali. Ketika Xiao Tei sakit, sebulan lebih kalian merawat aku. Budi ini takkan bisa dilupakan. Sambil menepuk dua bajunya ik berlapis kapas, ia berkata pula. Di pulau Penghwe itu, aku mengenakan baju ik terbuat dari kulir dinatang. Kau membuat pakaian ik sangat cocok bagiku. Ini semua membuktikan, bahwa kecintaan persaudaraan masih belum hilang. Kau membunuh Giyok Bin Ho Wee, kau dan hatiku sakit. Tapi apa ik sudah terjadi tak dapat diubah lagi. Kau pergilah. Mulai sekarang, kita tak usah bertemu lagi. Aku hanya bisa mohon pertolonganmu, supaya anak bukia bisa datang di sini untuk menemui aku. Jika kau sudi meluluskan permohonanku, aku merasa sangat berhutang budi. Si nenek tertawa sedih. Kalau begitu, kau masih ingat kejadian dua dahulu. Katanya. Sementara Gin Yap Tau Kau meninggal dunia, aku sudah merasa tawar terhadap segala keduniawian. Hanyalah karena masih ada beberapa urusan ik belum beres, aku masih belum mau mati untuk mengikuti Gin Yap Tau Kau. Cia Hyante biarpun kepandaian mereka tinggi dan akalnya banyak, semua jago di Kong Beng Teng tak dipandang sebelah mata olehku. Kecuali satu-duanya adalah kasus sendiri. Apa kau tahu sebab musababnya? Sesudah memikir beberapa saat, Cia Sun menggelengkan kepala. Tidak. Jawabnya. Cia Sun seorang bodoh dan tidak cukup berharga untuk dihargai oleh Yan Chie, kakakku ik budiman. Si nenek berjalan beberapa tindak dan berduduk di atas sebuah batu besar. Di seluruh Kong Beng Teng, hanya Nyonya Yo Kau Ju dan Ka sendiri ik dipandang mata oleh Cie San Li Ong Long. Katanya. Waktu aku menikah dengan Gin Yap Siang Seng, hanya kau berdua ik tidak mengutuk aku, karena aku menikah dengan orang luar. Perlahan dua Cia Sun pun berduduk di atas sebuah batu besar. Biarpun bukan penganut agama kita, Han Ta O Kau adalah seorang gagah sejati. Katanya. Pemandangan saudara dua kita memang sangat cupat. HMM bagaimana akibat serangan enam partai terhadap Kong Beng Teng? Bagaimana nasih saudara dua kita itu? Cia Hyantue, badanmu di luar lautan, hatimu tetap di Tiong Goan. Manusia hanya hidup beberapa puluh tahun. Dalam sekejap waktu itu lewat. Perlu apa kau memikiri orang lain? Mereka berhadapan dalam jarak beberapa kaki dan bisa saling mendengar jalan pernapasan masing dua. Karena si nenek selalu batuk dua di waktu berbicara, Cia Sun lalu berkata. Waktu bertempur dengan orang dua kaipang, dadamu tertikam pedang. Apa luka itu sampai sekarang belum sembuh? Saban hawa udara dingin, batuku menghebat. HMM, sesudah batuk 30 tahun, aku sudah jadi biasa lagi. Cia Hyantue, ku dengar jalan pernapasanmu tidak begitu baik. Apakah kau mendapat luka di dalam waktu berlatih Citsiangkun? Cia Hyantue, kau harus menjaga diri. Terima kasih atas perhatian Hyantie. Mendadak ia menengok kepada Inli dan berkata. Inli, kemari. Si Nona mendekati. Coba kau totok aku dengan jari tangamu, dengan seantro tenagamu. Inli terkejut. Aku tak berani. Katanya. Cia Sun tertawa. Cia Kongkong, kau dan Popo adalah saudara angkat. Segala urusan bisa dibereskan secara damai. Cia Sun tertawa sedih. Cobalah totok aku. Katanya pula. Kau tak usah takut. Kau diperintah olehku. Inli tak bisa menolak lagi. Ia segera membalut telunjuk tangan kanannya dengan sapu tangan dan kemudai menotok pundak Cia Sun. Aduh. Ia menjerit. Tubuhnya terpental setombak lebih dan ia jatuh duduk. Ia merasa kesakitan hebat, seolah dua tulang duanya patah semua. Cia Hyantue, kau sungguh beracun. Kata Kim Hoa Popo. Sebab takut aku mendapat pembantu, kau bertindak untuk menyingkirkannya. Cia Sun tidak lantas menjawab. Selang beberapa saat barulah ia berkata. Anak ini sangat baik hatinya. Ia menotok hanya dengan menggunakan dua-tiga bagian tenaga. Ia membungkus jarinya dan tidak mengerahkan racun Cian Kyo, bagus dua. Kalau dia tidak berhati mulia, racun laba dua sekarang sudah menyebar jantungnya dan ia tentu sudah menjadi mayat. Mendengar itu, keringat dingin mengucur dari hati Bu Kie. Orang dua Bengkau memang agak kejam, pikirannya. Gie Huik begitu mulia, tak urung telengas juga. Ali, mengapa kau begitu baik terhadapku? Tanya Cia Osun. Sebab kau-kau adalah ayah angkatnya. Sebab kau dengan kesini untuk kepentingannya. Di dalam dunia, hanya kita berdua, kau dan aku ikh masih memperhatikan dia. Ah! Aku tak nyana kau begitu menyayangi Bu Kie. Hampir dua aku mengambil jiwamu. Mari! Aku ingin membisikkan sesuatu di kupingmu. Perlahan dua, sambil menahan sakit, Inli bangun berdiri lalu menghampiri Cia Sun. Aku akan turunkan pelajaran semacam lewekeng kepadamu. Bisik Cia Sun di kuping nona. Lewekeng didapatkan oleh ku di penghwek itu dan merupakan hasil jerih payahku selama seumur hidup. Sebab berkata begitu ia segera membaca pelajaran tersebut, dari kepala sampai dibuntut. Tentu saja Inli tidak bisa lantas mengerti dan ia hanya coba menghafalnya. Sesudah membaca tiga kali beruntun Cia Sun bertanya apakah sudah ingat semua? Ya! Jawabnya! Kau harus berlatih terus dan sesudah berlatih diri selama lima tahun, kau akan memperoleh hasilnya. Apa kau tahu maksudku ik sebenarnya dalam memberi pelajaran ini? Tiba dua Inli mengangis segak-seguk. Aku tahu tapi hal itu tidak bisa terwujud. Jawabnya dengan suara terputus dua. Apa yang kau tahu? Mengapa tidak bisa terwujud? Sambil bertanya begitu Cia Sun mengangkat tangannya. Jika Inli memberi jawabik tak menyenangkan, ia segera membinasakannya. Seraya mendekat muka dengan kedua tangannya, Sinona berkata. Kau tahu, kau tahu, kau ingin aku mencari bukia dan memberi pelajaran itu kepadanya. Kau tahu, kau ingin aku memiliki luakangmu ik sangat lihai itu supaya aku bisa melindungi dia, supaya dia tak dihina orang. Tapi, tapi, ia tak bisa meneruskan kata duanya dan menangis menggerung-gerung. Tapi apa? Bentak Cia Sun. Apakah anakku bukia? Inli menubruk dan memeluk Cia Sun. Sambil menangis sedusnya dan ia berkata. Enam, enam tahun ik lalu, dia, dia mati di si hek terjerumus ke dalam jurang. Badan Cia Sun bergoyang dua. Apa benar? Ia menegas dengan suara gemetar. Benar bu liat dan anak perempuannya menyaksikan kebinasaannya dengan metu sendiri. Tujuh kali aku totok mereka dengan Cian Ko Chiu dan tujuh kali aku menolong jiwanya. Aku menyiksa mereka secara hebat luar biasa. Ku percaya mereka tidak berdusta. Sekonyong dua Cia Sun menengadah dan mengeluarkan jeritan menyayat hati sedang air matanya mengucur turun di kedua pipinya. Melihat kedukaan ayah angkatnya dan saudari sepupunya, hampir dua bukia tak bisa mempertahankan diri. Hampir dua ia melompat untuk memperkenalkan dirinya. Cia Hyante. Kata Nenek Kim Ho A. Sesudah Tio Kong Chiu meninggal dunia, perlu apa kau memegang terus Tujuh Leong Chiu. Bukankah lebih baik kau menyerahkannya kepadaku? Hebat sungguh kau mendusai aku. Bentak Cia Sun dengan suara menyeramkan. Kalau kau mau igolok ini, ambil dulu jiwaku. Perlahan dua ia mendorong Nenli dan Red. Ia merobek pakaiannya dan melontarkan robekan itu kepada si nenek. Inilah ik dinamakan Kuapau Toan Gie, merobek pakaian, memutuskan persahabatan. Waktu Nenli mau memberitahukan tentang kebinasaan. Bukie, Kim Ho A. Popo sebenarnya ingin merintangi. Tapi ia mendapat lain pikiran. Ia tahu, warta jelek itu akan sangat mendukakan Kim Ho Seong, sehingga dalam pertempuran tenaganya akan berkurang, pikirnya kalut dan lebih gampang dipancing masuk ke dalam barisan jarum. Memikir begitu, dia hanya mengawasi sambil tersenyum dingin. Ah! Kini tiba waktunya unut, maju dan mencegah pertempuran. Kata Bukia di dalam hati. Tapi sebelum dia melompat keluar, kupingnya ik sangat tajam mengangkap suara bernafasnya manusia di antar rumput dua tinggi. Suara itu sangat perlahan dan pendek. Kalau bukan Bukie, lain orang pasti takkan bisa mendengarnya. Kalau begitu si nenek menyembunyikan pembantu ik sangat lihai. Pikir Bukie. Aku tak boleh lantas keluar. Sementara itu, setelah merobek pakaiannya sambil mementak keras Chia Sun memutar tuliong tuik bagaikan seekor naga hitam turun naik di sekitar tubuhnya. Kim Ho Apopo melayani dengan sangat hati dua. Dia bergerak di luar jarak samberan golok dan jika Chia Sun sengaja membuka lowongan barulah ia berani merangsat. Tapi begitu lekas tongkatnya hampir beradu dengan tulong tu, dengan kecepatan luar biasa, ia menyingkir pula. Kedua lawan itu saling mengenal ilmu silat masing dua. Mereka tahu bahwa keputusan tak didapatkan dalam seratus atau dua ratus si kedua belah pihak mempunyai sesuatu ik menguntungkan. Chia Sun mempunyai golok mustika, sedangkan si nenek menarik keuntungan karena Chia Sun tidak bisa melihat. Dengan sedikit keuntungan itu, masing dua berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Pada hakikatnya mereka bukan mengadu ilmu silat tapi mengadu kepintaran. Mendadak dua sinar emas menyambar. Nenek Kim Ho Apopo menumpuk dengan bunga emasnya. Chia Sun menyambut dengan goloknya dan kedua senjata rahasia itu, menempel badan tuliong tu. Bunga emas tersebut terbuat dari baja murni ik dilapis emas. Sebab tuliong tu terbuat daripada besi hiantian. Ik mengandung besi berani, semberani, Kim Ho Apopo mendapat nama B asalnya karena senjata rahasia itu. Biarpun matanya bisa melihat, Chia Sun harus menggunakan seantro kepandainya untuk menyelamatkan diri dari serangan Kim Ho Apopo. Emas akan tetapi semuanya menempel di badan golok. Di antara kegelapan malam, bunga dua emas itu bagaikan kunang dua ik menari dua. Sekonyong dua sambil batuk dua, si nenek melepaskan serauk Kim Ho Apopo. Beberapa belas bunga emas menyambar serentak. Chia Sun mengibas tangan baju kiri, sambil menyampik dengan tuliong tu. Delapan sembilan Kim Ho Apopo menempel di golok, I Alainia masuk ke dalam tangan baju. Han Hu Jin. Kata Kim Mo Seong. Gelar Mu Chie San Leong On bertemu dengan goloku ini, gelar itu sangat tidak baik. Kim Ho Apopo bergidik. Pada zaman itu, di antara ahli dua silatik setiap hari bermain senjata masih banyak ik percaya akan tahayul mengenai nama senjata nama atau gelaran. Si nenek bergelar Leong Ong, Raja Naga, sedang nama golok itu adalah Tu Leong, membunuh naga. Sambil menekan rasa kedernya, ia tertawa dingin dan berkata. Mungkin sekali tongkat Sat Seetung, tongkat membunuh singa, lebih dulu membinasakan anak singa ik matanya buta, gelar Chia Sun Kim Mo Seong ik berarti Raja Singa Bulu Emas. Sehabis berkata begitu, dengan kecepatan luar biasa, ia menyamber pundak Chia Sun dengan tongkatnya. Chia Sun coba mengegos, tapi ia terlambat dan pundaknya terpukul. Aduh! Teriaknya sambil terhuyung beberapa tindak. Bukie kaget tercampur girang. Mengapa ia bergirang? Karena ia tahu, bahwa dengan sengaja menerima pukulan, ayah angkatnya sedang menjalankan tipu. Pada waktu itu, ia sudah menjadi seorang ahli silat yang berkedudukan sangat tinggi dan dalam menonton pertempuran. Ia selalu bisa meramalkan pukulan dua ik bakal dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Setelah Chia Sun terpukul, ia berkata di dalam hati. Kalau Gie Hu menimpuk dengan bunga emas ik tergulung di dalam tangan bajunya, Kim Hoa Popo pasti akan mundur ke sebelah kiri. Gie Hu tentu akan membacok dengan pukulan Chian Sun by Sui Lon Pai Hang Sit. Sebab takut akan ketajaman Chulion Tu, si nenek pasti akan mundur dua kali, dia tidak bisa mundur lagi. Kalau dengan menggunakan kesempatan itu, dengan luakangnya Gie Hu menimpuk dengan bunga emas ik menempel pada badan Chulion Tu. Kim Hoa Popo rasanya akan terlalu berat. Sesuai dengan dugaan Bukie, tiba dua terlihat menyambar beberapa sinar emas. Chia Sun benar dua menimpuk dengan Kim Hoa yang tergulung di dalam tangan bajunya. Dan sesuai dengan dugaan pemuda itu, nenek Kim Hoa melompat mundur ke sebelah kiri. Mendadak Bukie mengeluh. Celaka. Kim Hoa Popo menggunakan tipu. Ia mengeluh karena ingat sesuatu. Sementara itu, di gelanggang terus berlangsung pertempuran seperti ik ditaksir Bukie. Chia Sun membacok dengan Cian Senin Ban Sui Lon Pai Hang Sit. Si nenek melompat mundur lagi ke kiri dan Chia Sun lalu menimpuk dengan berasan Kim Hoa ik menempel pada badan golok, aduh. Teriak si nenek dan badannya sempoyongan. Sesudah merobek baju, memutuskan persahabatan. Chia Sun tidak sungkan dua lagi. Sambil membentak keras, ia melompat tinggi dan lagi tubuhnya melayang ke bawah, ia mengayun goloknya. Mendadak terdengar teriakan Ing Li. Awas! Di bawah ada jarum. Chia Sun terkesiap. Kejadian inilah ik sudah dilihat Bukie, sehingga ia mengeluh. Pada detik itu, belasan bunga emas menyambar. Kim Hoa Popo menimpuk selagi badan Chia Sun masih berada di tengah udara supaya ia tidak bisa mundur lagi dan jatuh di atas barisan jarum. Kim Mo Seong memang sudah tidak berdaya lagi. Ia hanya bisa menyelamatkan diri dari serangan bunga dua emas dengan menyampok dengan Tu Leong Tu, tapi ia tidak bisa menggelakan hinggapnya di atas barisan jarum. Selagi dianya sedang ia menyampok dan selagi badannya melayang turun tiba-dua ia mendengar suara tring-tring. Di lain detik kedua kakinya hinggap di atas batu. Dengan tak kurang suatu apa, ia berjongkok dan meraba dua dan tangannya menyentuh jarum tajam di batu dua sekitarnya. Tapi empat batang jarum ik sedang diinjaknya, hilang terpukul batu. Chia Sun Gusar tercampur kaget. Ia tahu bahwa ia sudah ditolong oleh orang ik berkepandaian tinggi. Dengan mendengar sambaran batu, ia pun tahu bahwa ik menolongnya bukan lain daripada si pemuda ik mengaku sebagai kie kengpang dan ik pernah coba menolongnya dengan timpukan tujuh butir batu. Hebat sungguh kepandaian pemuda itu, pikirnya. Sudah lama dia menonton tanpa diketahui. Mengingat begitu, keringat dingin mengucur di dahi Kim Mo Seong. Sekarang kedua hukau hoa tong dari bengkau masing dua sudah berjalan kau tipu kau jioki, tipu mempersakiti diri sendiri. Pundak Chia Sun sudah terpukul tongkat, tubuh si nenek sudah kena bunga emas. Biarpun tidak berbahaya, luka itu jege tak enteng. Sesudah batuk dua, sambil mengawasi tempat bersembunyinya bu kie, Kim Ho Apopo membentak. Bocah kie kengpang. Sekali lagi kau mengacau urusan nenekmu. Siap panamamu? Sebelum bu kie menjawab mendadak menyambar sinar emas dan Inli mengeluarkan teriakan kesakitan. Kim Ho Apopo tahu bahwa kepandaian bu kie tidak berada di sebelah bawahnya. Jika ia menyerang Inli pemuda itu tentu akan merintangi. Maka itu, ia sengaja berbicara dan pada saat bu kie tdk berwaspada ia menimpuk dengan tiga bunga emasik menancap tepat di dada si nona. Tak kepalan kagetnya bu kie. Badannya melesat bagaikan anak panah dan selagi berada di tengah udara, ia menyambut dua Kim Ho Apopo menyambar. Begitu hinggap di tanah, ia memeluk tubuh Inli. Dalam keadaan setengah lupa si nona melihat seorang lelaki berkumis memeluk dirinya. Secara wajar ia menolak keras dengan kedua tangannya. Begitu menggunakan tenaga, ia memuntahkan darah. Bukye lantas saja mengerti mengapa Inli menolak dirinya. Buru dua ia mengusap mukanya beberapa kali untuk mencopot kumis palsu dan penyamarannya. Dilain saat nonain mengawasi dengan meta membelak. Agu Koko, apa kau? Tanyanya dengan suara parau. Benar aku. Jawabnya. Hati sinona lega dan ia pingsan. Karena lukanya sangat berat, Bukye tidak berani mencabut senjata rahasia ik menancap dan hanya menotok beberapa jalan darah untuk melindungi bagian dua terpenting dari tubuh Inli. Dua kali tuan menolong Chiasun dan Chiasun takkan melupakan budi ik sangat besar itu. Kata Kim Mo Seong. Meta Bukye lantas saja mengembeng air. Gie mengapa? Katanya. Sesaat itu, di tempat jauh mendadak terdengar suara tring. Suara itu aneh. Perlahan tapi merdu dan menusuk kuping. Mendengar suara itu, jantung Kim Ho A, Chiasun dan Bukye melonjak, seolah dua mendengar halilintarik dasyat. Mereka bertiga adalah orang ik memiliki W.E. Kang ik tinggi. Kiu Yang Sin Kang Bukye dapat dikatakan sudah sempurna dan ia tidak bisa dilanggar lagi oleh segala kekotoran. Tapi heran, suara itu dapat menggetarkan jantungnya. Ia bahkan merasa dirinya terombang ambing di angkasa. Itulah kejadian ik benar dua luar biasa. Di lain detik, suara itu terdengar pula, lebih dekat berapa puluh tombak. Dalam sedetik suara itu sudah berpindah sedemikian jauh. Sungguh hebat. Tapi suara kedua berbeda dari ik pertama. Suara itu halus lemah lembut. Bagaikan bisikan seorang bercintaan di tengah malam ik sunyi seolah dua tiupan angin ik silir. Akan tetapi biarpun begitu, suara itu seperti membetot nyawa. Bukye mengerti bahwa ia sedang menghadapi seorang manusia luar biasa. Sambil memeluk Inli, ia berdiri tegak siap sedia untuk menyambut setiap serangan. Sekonyong dua terdengar teng. Yang sangat hebat, ik berkumandang di seluruh lembah. Hampir bersamaan muncul tiga orang, semua mengenakan jubah putih. Dua di antaranya bertubuh jangkung sedang yang di sebelah kiri seorang wanita. Mereka berdiri dengan membelakangi rembulan sehingga Bukye tidak bisa melihat muka mereka. Tapi tak bisa salah lagi mereka adalah anggota Bengkau, karena pada ujung jubah mereka tersulam sebuah hobor. Senghui eleng Bengkau sudah tiba. Kata si jangkung yang berdiri di tengah-tengah. Hu Kau Leong Ong, Se Ong, mengapa kalian tidak menyambut dengan berlutut? Ia berbicara dalam bahasa Han yang sangat jelek dan kaku. Bukye terkejut. Menurut surat wasiat Yeo Kong Chu, semenjak zaman Kong Chu ke-31, zaman Kau Chu, Senghui eleng jatuh ke dalam tangan Kepang dan sampai sekarang belum bisa diambil kembali. Pikirnya, mengapa benda-benda itu berada di dalam tangan mereka? Apa itu Senghui eleng asli? Apa benar mereka murid Bengkau? Bermacam-macam pertanyaan keluar masuk dalam otaknya. Aku sudah keluar dari Bengkau, perkataan Hu Kau Leong Ong jangan disebut-sebut lagi. Kata Kim Hoa Popo. Siapa nama tuan? Apa itu Senghui eleng asli? Dari mana kalian mendapatkannya? Pergi. Bentak orang itu. Kalau kau sudah keluar dari agama kami, perlu apa kau banyak rewel? Pergi. Kim Hoa Popo tertawa dingin. Kim Hoa Popo belum pernah dihina orang. Katanya. Bahkan kau wacu memerlukan aku dengan segala kehormatan. Apa kedudukanmu di dalam Bengkau? Tiba-tiba ketiga orang itu bergerak dengan serentak mendekati dan tangan kiri mereka mencoba mencengkram badan si nenek. Kim Hoa Popo menyapu dengan tongkatnya. Entah bagaimana ketiga orang itu menggeser kaki tahu-tahu kedudukan badan mereka sudah berubah. Si nenek menyapu angin dan belakang lehernya dicengkram dengan tiga tangan dan segera dilontarkan jauh-jauh. Astaga! Nenek Kim Hoa adalah seorang ahli silat kelas utama. Andai kata ia dikepung oleh tiga orang jago yang paling hebat. Belum tentu ia bisa direbohkan dengan satu dua jurus. Tapi ketiga orang itu sungguh-sungguh aneh gerakan kaki dan tangannya. Tiba-tiba Bu Kie mengeluarkan teriakkan Nen. Ia merasa bahwa gerakan badan, tangan dan kaki ketiga orang itu tak lain dari gerakan Kian Kun Tai Lo Ie. Apakah mereka bersama-sama memiliki ilmu yang sangat tinggi itu? Waktu mendengar suara Teng. Yang ketiga kali, Emily sadar dari pingsannya. Ia membuka kedua matanya dan mendapati kenyataan bahwa ia masih dipeluk Bu Kie. Dadanya sakit luar biasa dan sambil menahan sakit ia segera memejamkan kedua matanya. Sesudah ketiga orang itu mengubah kedudukan, Bu Kie bisa melihat mukanya. Yang bertubuh paling jangkung berjenggot dan matanya biru, sedang yang satunya lagi berambut kuning dan berhidung bengkok seperti patuk elang. Kedua-duanya orang asing, yang wanita berambut hitam dan mukanya tak berbeda dengan muka orang Tiong Hoa. Hanya biji matanya tidak hitam. Ia berusia kurang lebih 20 tahun dan raut mukanya berbentuk kwa cie, ia cantik. Semua orang asing, tidak heran apabila mereka itu suaranya kaku dan bicaranya seperti orang menghafal buku. Kata Bu Kie dalam hati. Melihat Seng Hoa E Leng seperti bertemu dengan kau cu. Teriak si jenggot. Chia Sun mengapa kau tidak menyambut dengan berlutut? Siapa kalian? Tanya Kim Mo Seong. Kalau kalian murid agama kita, Chia Sun pasti mengenal nama kalian. Kalau bukan murid agama kami, kalian tidak bersangkut paut dengan Seng Hoa E Leng. Dari mana asalnya bengkau? Dari Persia. Benar, aku adalah Liu In Su, utusan awan, dari bengkau yang berkedudukan di Persia. Kedua kawanku ini adalah Biao Hang Su, utusan rembulan. Atas perintah Chong Kau Chu, Kau Chu Pusat, dari Persia, kami bertiga datang ke penggoan. Chia Sun dan Bu Kie terkejut. Sesudah membaca buku gubahan Yusiao, Bu Kie tahu bahwa bengkau memang berasal dari Persia. Melihat ilmu silat ketiga orang itu, ia percaya bahwa keterangan si Jeng Goat bukan keterangan palsu. Ia tidak membuka mulut dan menunggu jawaban ayah angkatnya. Kau Chu kami mendapat kabar bahwa kau Chu cabang Tiong Goan hilang tanpa jejak. Kata si rambut kuning Biao Hang Su. Karena itu, murid-murid cabang Tiong Goan bermusuhan satu sama lain dan saling bunuh. Ceng Kau Chu memerintahkan Sem Su, tiga utusan, In, Hong dan Goat datang ke Tiong Goan untuk membereskannya. Sesudah kami tiba di sini, semua murid harus mendengar perintah kami. Bu Kie Girang. Bagus. Pikirnya. Dengan begini aku terbebas dari pikulan yang berat. Pengetahuanku memang sangat cetek dan bisa jadi aku akan menggagalkan urusan yang sangat besar. Meskipun benar Bengkau Tiong Goan berasal dari Persia, akan tetapi selama seribu tahun lebih sudah jadi agama yang berdiri sendiri tanpa dikuasai Congkau, pusat. Kata Chia Sun. Bahwa dari tempat jauh Semwye datang ke sini, Chia Sun merasa sangat girang. Tapi menyambut dengan berlutut adalah hal yang tidak beralasan. Liu In Su merogoh saku dan mengeluarkan dua potong pei, potongan logam atau batu, yang panjangnya kira-kira dua kaki. Pei. Itu bukan emasa dan bukan batu giyok, entah terbuat dari bahan apa. Begitu dikeluarkan kedua pei. Segera dipukulkan satu sama lain. Ting. Itulah suara aneh yang terdengar paling dulu. Dalam jarak dekat, kedengarannya lebih hebat lagi. Inilah Seng Hwe Eleng dari Bengkau Cabang Tiong Goan. Kata Liu In Su. Mendiang Kau Cu Chiu tak becus sehingga barang ini jatuh ke tangan Kepang. Untung juga kami dapat merampasnya kembali. Semenjak dulu melihat Seng Hwe Eleng seperti bertemu dengan Kau Chiu sendiri. Chia Sun apa kau masih mau berkepala batu? Waktu Chia Sun masuk agama Bengkau, Seng Hwe Eleng sudah lama hilang. Ia belum pernah melihatnya tapi ia tahu sifat-sifatnya yang luar biasa. Dalam kitab-kitab Bengkau Pei. Yang dipegang oleh ketiga orang asing itu adalah Seng Hwe Eleng asli. Apalagi mereka memiliki kepandayan yang sangat luar biasa dan sekali gebrak mereka sudah bisa melemparkan tubuh Kim Ho Apopo. Kepandayannya sendiri kira-kira setanding dengan Kim Ho Apopo sehingga andai kata ia mau melawan ia pun takkan bisa melawan. Aku percaya omongan tuan. Katanya. Pesan apa yang mau disampaikan oleh kalian? Liu In Su tak menjawab. Ia mengibaskan tangan kirinya. Biao Hu Su dan Hwe Go Atsu mengerti maksudnya. Dengan serentak ketiga orang itu melompat tinggi dan dalam sesaat mereka sudah berhadapan dengan Kim Ho Apopo. Si nenek menimpuk dengan enam Kim Ho Apopo tapi dengan mudah mereka bisa menyelamatkan diri. Hwe Go Atsu merengsek dan mencoba menotok leher si nenek. Kim Ho Apopo menangkis dan memukul dengan tongkatnya. Tiba-tiba tubuh si nenek terangkat tinggi, punggungnya sudah dicengkram oleh Liu In Su dan Biao Hang Su dan diangkat ke atas. Ia tidak berdanya sebab jalan darah di punggung sudah ditotok. Hwe Go Atsu maju dan dengan tangan kirinya ia menotok tujuh hiat di dada Chie San Leongong. Jalan serangan ketiga orang itu licin dan lancar. Ilmu silat mereka tidak luar biasa. Kata Bukia dalam hati. Yang luar biasa adalah kerja sama mereka. Hwe Go Atsu memancing si nenek, kedua tangannya membekuk dengan membokong. Ilmu silat mereka secara perorangan belum tentu lebih tinggi dari Kim Ho Apopo. Sementara itu Liu In Su melemparkan Kim Ho Apopo kehadapan Chia Sun. Chia Seong. Katanya, menurut peraturan Beng Kau, seseorang yang sudah masuk agama itu tapi ia meninggalkan agama kita maka dia telah menjadi murid pengkhianat. Penggal kepalanya. Chia Sun terkejut. Beng Kau di Tiong Go An tak punya peraturan begitu. Jawabnya. Mulai dari sekarang, Beng Kau cabang Tiong Go An harus menurut Chong Kau. Kata Liu In Su dengan suara dingin. Nenek itu telah mengatur tipuan busuk untuk mencelakai Kau dan itu semua telah dilihat kami. Hidupnya dia merupakan bibit penyakit. Lekas binasakan dia. Dahulu Han Hujin telah memperlakukan aku baik sekali. Empat raja pelindung Beng Kau terikat pada tali persaudaraan. Biarpun hari ini dia memperlakukan aku dengan Poit Cheng, tanpa kecintaan, tapi aku tak bisa membalasnya dengan Poit Hie, tanpa rasa persahabatan, dan turun tangan untuk membinasakannya. Biao Hang Su tertawa terbahak-bahak. Kau sungguh rewel. Katanya. Caramu seperti perempuan bauwel. Dia berusaha untuk membinasakan kau tapi kau tidak mau mengambil jiwanya. Mana ada aturan begitu? Heran. Aku sungguh tidak mengerti. Aku bisa membunuh manusia tanpa terkesiap tapi aku tak bisa membunuh saudara seagama. Kata Chia Sun dengan suara mantap. Tapi kau mesti membunuh dia. Kata Hwie Go Atsu. Kalau kau menolak berarti kau melanggar perintah. Kami akan lebih dulu mengambil jiwamu. Baru datang di Tionggoan Sam Hwie sudah mencoba memaksa Kimmo Seong Utnuk membunuh Chie San Leongong. Kata Chia Sun dengan suara mendengkol. Apakah Sam Hwie mau mencoba memperlihatkan keangkeran dengan menakut-nakuti aku? Hwie Go Atsu tersenyum. Meskipun kau buta hati mengerti segalanya. Katanya. Hayo. Lekas turun tangan. Chia Sun menengadah dan tertawa nyaring sehingga suaranya berkumandang di seluruh lembah. Kimmo Seong selamanya bekerja sebagai laki-laki. Katanya dengan suara keras. Aku tak sudi membunuh sahabat sendiri. Tapi andai kata nenek itu musuh besarku aku pun takkan turun tangan sebab dia sekarang sudah tidak bisa membelah diri, Chia Sun belum pernah membunuh manusia yang tidak bisa melawan lagi. Mendengar perkataan itu, Bukie merasa kagum sekali dan terhadap ketiga utusan itu ia mulai merasa muat. Bagi setiap murid Bengkau melihat Seng Hwie Eleng seperti melihat Kau Chul sendiri. Kata Biao Hang Su. Seong, apa kau mau memberontak? Chia Sun telah buta 20 tahun lebih. Biarpun kau menaruh Seng Hwie Eleng di hadapanku, aku tak bisa melihatnya. Maka itu, melihat Seng Hwie Eleng seperti melihat Kau Chul sendiri tiada sangkut lautnya denganku. Bagus. Bentak Biao Hang Su dengan gusar. Benar-benar kau mau berhianat? Chia Sun tidak berani berhianat. Tapi tujuan Bengkau ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menyingkirkan segala kejahatan. Di samping itu Bengkau pun sangat mengutamakan Gie Kie. Kepala Chia Sun boleh jatuh di tanah tapi Chia Sun tak boleh melakukan perbuatan sebusuk itu. Nenek Kim Hoa tidak bisa bergerak tapi ia mendengar tegas setiap perkataan Kim Mo Seong. Bukie tahu bahwa ayah angkatnya tengah menghadapi bencana. Perlahan-lahan ia melepaskan Inli di tanah. Semua anggota Bengkau di Tionggoan yang tidak menghormati Seng Hwie Eleng akan mendapatkan hukuman mati. Bentak Liu In Su. Aku adalah Hukau Hoa Tong, Raja Pelindung Agama. Kata Chia Sun Negan suara lantang. Biarpun kau cu sendiri yang mau membinasakan aku, ia harus mengadakan upacara kepada langit dan bumi dengan memberitahukan segala dosa-dosaku. Biao Hang Su tertawa. Gila. Katanya. Di Persia tidak ada peraturan begitu. Begitu datang di Tionggoan, Bengkau segera mempunyai aturan yang gila-gila. Mendadak Sem Su membentak kerasa dan menyerang dengan berbarengan. Chia Sun segera memutar Tu Leong Tu untuk melindungi diri. Sesudah menyerang tiga jurus tanpa berhasil dengan serentak mereka mengeluarkan Seng Hwie Eleng. Hwie Goat Su merangsek dan memukul batok kepala Chia Sun dengan Seng Hwie Eleng yang dicekal dalam tangan kirinya. Chia Sun menangkis dengan goloknya. Terang. Biarpun senjata mustika, golok itu tidak bisa memutuskan Seng Hwie Eleng. Hampir bersamaan, Liu In Su menggulingkan diri di tanah dan memukul betis Chia Sun sehingga ia terhuyung satu-dua langkah. Pada detik yang bersamaan, Biao Hang Su berhasil menotok punggung Chia Sun dengan Seng Hwie Elengnya. Mendadak ia merasa tangannya dibetot orang dan Seng Hwie Eleng dirampas. Dengan hati mencelos ia memutar badan. Yang merampas adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian anak buah perahu. Perampasan Seng Hwie Eleng dilakukan bukia dengan kecepatan luar biasa. Dengan gusar Liu In Su dan Hwie Go At Su segera menyerang dari kiri dan kanan, untuk menyelamatkan diri bukia melompat mundur ke sebelah kiri. Diluar dugaan punggungnya kena dipukul Hwie Go At Su. Seng Hwie Eleng adalah benda yang sangat keras dan pukulan itu disertai luakang yang hebat. Maka bukia berkunang-kunang. Untung juga dia memiliki Seng Hwie Eleng dan sambil melompat ke depan ia mengempos semangat untuk menenteramkan hatinya. Sam Su tidak memberi nafas kepadanya dan segera mengurung. Sesudah serang menyerang beberapa jurus dengan Seng Hwie Eleng yang dipegang tangan kanannya, bukia mengirimkan pukulan gertakan kepada Liu In Su dan berbarengan tangan kirinya menjamret Seng Hwie Eleng yang dicekal dalam tangan kiri Hwie Go At Su. Baru saja mau membetot mendadak Hwie Go At Su melepaskan cekalannya sehingga buntut Seng Hwie Eleng itu membal ke atas dan memukul pergelangan tangannya. Jari-jari tangan bukia kesemutan sehingga mau tidak mau ia terpaksa melepaskan pula Seng Hwie Eleng yang sudah dipegangnya, Hwie Go At Su lantas saja menyambutnya. Semenjak memiliki Kai On Kun Tai Lu I E dan mendapat petunjuk Tio Seng Hang mengenai Tai Kek On, bukia tidak pernah menemui tandingan. Di luar dugaan, dalam menghadapi seorang wanita muda seperti Hwie Go At Su, dua kali beruntun ia kena dipukul. Dalam pukulan kedua, jika tidak memiliki Seng Kang, pergelangan tangannya pasti sudah patah. Sekarang ia tidak berani melayani kekerasan lagi. Sambil membelah diri ia memperhatikan serangan-serangan lawan untuk mencari jalan melawannya. Di lain pihak, ketiga utusan itu merasa kaget. Belum pernah mereka menemui lawan seperti bukia. Tiba-tiba Biao Hang Su menundukkan kepalanya dan menyeruduk. Inilah serangan luar biasa yang bertentangan dengan peraturan ilmu silat. Menyeruduk dengan bagian tubuh yang terpenting tidak pernah atau sedikitnya jarang digunakan oleh ahli-ahli silat di daerah Tiong Go An. Bukiai berdiri tegak bagaikan gunung. Ia mengerti bahwa serudukan itu akan disertai dengan serudukan susulan. Ketika batok kepala Biao Hang Su hanya terpisah satu kaki dari perutnya barulah ia menggeser kaki dan mundur selangkah. Mendadak Liu In Su melompat tinggi dan ketika tubuhnya turun, ia mencoba duduk di atas kepala Bukiai. Ini pun serangan aneh. Buru-buru Bukiai mengegus ke samping. Mendadak ia merasa dadanya sakit sebab kena disikat Biao Hang Su tapi Biao Hang Su sendiri yang kena didorong dengan tenaga Kiu Yang Sin Kang terhuyung beberapa langkah. Para Seng Su berubah pucat. Tapi mereka segera merangsek lagi. Selagi Hwe Go Atsu membabat dengan kedua Seng Hwe Eleng mendadak Liu In Su melompat tinggi dan menjungkir balik tiga kali di tengah udara. Ia heran melihat saltonya Liu In Su dan cepat-cepat ia mengegus ke kiri, mendadak sinar putih berkelabat dan bunda kanannya terpukul Seng Hwe Eleng Liu In Su. Ia terkesiap, itu pukulan yang sangat aneh. Bagaimana caranya selagi bersalto Liu In Su bisa memukul dirinya tanpa ia sendiri bisa mencegahnya? Pukulan itu sangat hebat, meskipun seluruh tubuhnya dilindungi Seng Kang, rasa sakit rasa disumsum. Kalau bisa ia ingin mundur tapi ia tahu kalau ia mundur, ayah angkatnya akan binasa. Ia jadi nekat, sesudah menarik nafas dalam-dalam ia melompat menghantam dada Liu In Su dengan telapak tangannya. Pada detik yang bersamaan, Liu In Su pun melompat ke depan sambil memukul kedua Seng Hwe Elengnya. Terang. Selagi abdanya masih berada di udara, mendengar suara itu bu kie merasa semangatnya terbetot keluar. Tiba-tiba Biao Hang Su terpental sebab didorong oleh Kiu Yang Sin Kang. Hampir bersamaan Hwe Go Atsu sudah menghantam pundak bu kie dengan Seng Hwe Eleng. Chia Sun tahu bahwa si pemuda kie yang menolong jiwanya sedang menghadapi bencana, ia merasa menyesal bahwa ia tak bisa membantu. Makin lama ia jadi makin bingung. Jika bertempur sendirian ia bisa melawan dengan mengandalkan ketajaman kupinya. Sekarang ia tak bisa membedakan yang mana lawan yang mana kawan. Bagaimana jadinya kalau Tui Yang tuh sampai membinasakan kawan. Tapi ia tahu bahwa penolongnya sudah terpukul beberapa kali. Siaw Hiap. Lekas menyingkir. Teriaknya. Ini urusan bengkau, bukan urusan Siaw Hiap bahwa Siaw Hiap sudah sudi menolong Chia Sun merasa sangat berhutang budi. Aku lari. Lekas kau lari. Seru kie dengan suara terputus-putus. Mendadak Liu Insu menghantam Dengna Seng Hwe Eleng. Bukie menangkis dengan Seng Hwe Eleng juga. Terang. Seng Hwe Eleng Liu Insu terlepas. Bukie segera melompat tinggi untuk menangkapnya. Tiba-tiba berat. Baju di punggungnya robek sebab jamretan Hwe Goatsu. Goresan kuku mengeluarkan darah dan Bukie merasa perih pada punggungnya. Karena serangan itu, gerakan Bukie jadi terhambat dan Seng Hwe Eleng keburu diambil kembali oleh Liu Insu. Sesudah bertempur beberapa lama, Bukie yakin bahwa luakang ketiga lawan itu masih kalah jauh dari tenaga dalamnya. Yang sukar dilawan adalah ilmu silat, kerjasama dan senjata mereka yang aneh. Mereka bekerjasama dalam kara yang sangat luar biasa. Bukie tahu bahwa kalau ia bisa merobohkan salah seorang maka ia akan mendapatkan kemenangan tapi hal itu tidak gampang dilakukan. Dengan Seng Kangnya, dua kali Bukie menghantam Biao Hang Su tapi lawan itu hanya terhuyung beberapa langkah dan rupa-rupanya tidak mendapat luka yang berarti. Selain itu setiap kali ia menyerang yang satu, dua yang lain segera menolong dengan care yang tak diduga-duga. Beberapa kali ia menukar ilmu silat tapi ia tetap tak bisa memecahkan kerjasama mereka yang sangat terat. Di lain pihak, Seng Su pun tak berani membenturkan kaki tangan atau badan mereka dengan Bukie. Setiap kali mengadu kekuatan setiap kali pihak mereka yang menderita. Mendadak, sambil mementak keras Chia Sun memeluk Chuliong Tu melompat masuk ke gelanggang pertempuran dan mendekati Bukie. Siaw Hiap, gunakanlah golok ini. Katanya. Seria ia berkata begitu, ia menyodorkan Chuliong Tu. Bukie menyambuti dan Chia Sun melompat mundur. Selagi melompat, punggungnya terkena tinju Biao Hang Su yang menyambar tanpa bersuara sehingga ia tidak dapat mendengarnya. Aduh! Ia mengeluh. Ia merasa isi perutnya seperti terbalik. Sementara itu, sambil menggertak gigi Bukie membacok Lio In Su. Si jenggot memapaki kedua Seng Hoi E Leng yang lantas menempel di badan Chuliong Tu. Tiba-tiba Bukie merasa tangannya tergetar sehingga Chuliong Tu hampir terlepas. Hatinya mencelos, buru-buru ia mengempos semangat dan menambah luokangnya. Merampas senjata dengan Seng Hoi E Leng adalah satu-satunya ilmu yang sangat diandalkan oleh Lio In Su. Dapat dikatakan ia belum pernah gagal. Kali ini ia tidak berhasil dan kaget bukan main. Melihat itu, sambil mementak keras Huy E Go Atsu melompat dan menempelkan kedua Seng Hoi E Leng-nya di badan Chuliong Tu. Sekarang empat Seng Hoi E Leng membetot gelok dan tenaga membetot bertambah satu kali lipat. Bukie sudah terluka beberapa kali dan biarpun bukan luka berat tenaganya berkurang. Sesudah bertahan beberapa saat, ia merasa separuh badannya panas dan tangannya yang menceka golok gemetaran. Ayah angkatnya menyayangi Chuliong Tu seperti jiwa sendiri dan bahwa orang tua itu sudah dengan rela meminjamkan kepada orang yang belum dikenal merupakan bukti bahwa Seng Ye Hu mempunyai Gie Kie yang sangat tebal. Kalau Chuliong Tu sampai hilang dalam tangannya, mana ia ada muka untuk menemui Seng Ayah angkat lagi? Berpikir begitu sambil membentak, ia mengerahkan seluruh kiyu yang Seng Keng ke tangan kanannya. Paras muka Liu In Su dan Huy E Go Atsu berubah pucat. Biao Hang Su kaget, ia melompat dan turut menempelkan sebuah Seng Hoi E Leng-nya ke badan Chuliong Tu. Sekarang satu melawan tiga dan berkat Seng Keng, Bukie tetap bisa bertahan. Diam-diam ia merasa syukur bahwa ia berhasil merampas sebelah Leng. Dari tangan Biao Hang Su. Jika Liu Kleng, enam Leng, menekannya dengan bersamaan belum tentu ia bisa mempertahankan diri. Dengan tubuh tak bergerak, keempat orang mengerahkan lewekang mereka yang paling tinggi. Mendadak saja Bukie merasa dadanya sakit seperti ditusuk dengan jarum halus. Tusukan itu luar biasa hebat, terus menerobos ke dalam isi perutnya. Hampir bersamaan, Tuliong Tu terlepas dari cekalannya dan ditarik oleh lima Seng Hoi E Leng. Bukie terkesiap tapi sebagai ahli silat kelas utama, dalam kagetnya ia tak menjadi bingung. Ia menghunusi E Tiam Kiam yang terselip di punggungnya dan dengan tol ancoan Jie Ie, berputar-putar menurut kemauan hati, salah sebuah pukulan Taike Kiam Hoat. Ia membuat sebuah lingkaran dengan bersamaan membabat kepungan Seng Su. Cepat-cepat ketiga lawan itu melompat mundur. Bukie memasukkan E Tiam Kiam ke dalam sarung dan dengan sekali raih ia menangkap gagang Tuliong Tu. Sungguh indah keempat gerakan melepaskan Tuliong Tu dan menghunusi E Tiam Kiam, memasukkan pedang ke dalam sarung dan menangkap gagang Tuliong Tu. Tempo kecepatannya bagaikan kilat dan gerakannya gemulai. Itulah gerakan-gerakan yang dikeluarkan dengan menggunakan Kian Kun Tai Lo Ie tingkat ketujuh. Sam Supersia mengeluarkan seruan kaget. Tak kepalang heran mereka. Luakang mereka kalah jauh dari Bukie. Karena mereka berteriak, tenaga bertahan mereka berkurang dan kelima Seng Hoi E Leng berbalik kena dibetot Bukie bersama-sama Tuliong Tu. Buru-buru Sam Su mengempos semangat dan keadaan pulih seperti tadi, keempat orang saling bertahan dan saling membetot. Di lain saat, sekali lagi Bukie merasa dadanya sakit seperti ditusuk jarum. Tapi sekarang karena sudah bersiap-siap, Tuliong Tu tidak sampai terlepas. Sehelai hawa dingin telah menerobos masuk dari lapisan Kiu Yang Sin Kang yang melindungi seluruh tubuh Bukie dan menyerang isi perutnya. Bukie mengerti bahwa itulah tenaga dalam Sam Su yang menyerang dengan perantaraan Seng Hoi E Leng. Pada umumnya mana kala dingin menyerang panas, belum tentu dingin mendapatkan kemenangan, tapi dalam hal ini Kiu Yang Sin Kang melindungi seluruh tubuh sedang hawa dingin itu berkumpul menjadi satu dalam bentuk sehelai benang tipis itu dan menikam bagaikan tikaman pisau. Itulah sebabnya mengapa biarpun hebat, garis pertahanan Kiu Yang dapat diterobos juga. Serangan itu sebenarnya dilakukan oleh Wiai Goatsu dan Luwakang yang digunakan Tau Kut Ciam, jarum yang bisa menembus tulang. Ia kaget dan heran karena Bukie dapat mempertahankan diri terhadap serangan Luwakang Tau Kut Ciam. Ia ingin sekali merampasi Etian Kiam tapi tak bisa berbuat begitu sebab kedua tangannya memegang Seng Hoi E Leng. Biao Hang Su pun ingin merebut pedang mustika itu dan tangan kirinya kosong, tapi karena tenaganya sudah dikumpulkan di tangan kanan maka tangan kiri itu tidak bertenaga lagi. Bukie mengerti bahwa dengan terus bertahan seperti itu dan setiap saat diserang dengan hawa dingin pada akhirnya ia akan roboh. Tapi ia tidak berdaya untuk menolong dirinya. Sementara itu ia mendengar suara nafas Chia Sun yang mendekati selangkah demi selangkah. Ia tahu bahwa Seng Yehu mau memberi bantuan. Memang benar Kim Mo Seong telah mengambil keputusan untuk membantu si pemuda Kie Keng Pang. Selagi keempat orang itu mengadul Wakang, kalau ia memukul musuh seperti juga memukul Bukie. Maka itu ia terus ragu dan belum berani turun tangan. Bukie jadi bingung. Yang paling penting Yehu harus menyingkir. Pikirnya. Tapi kalau ia tahu bahwa aku adalah Bukie, ia tidak mau menyingkir. Berpikir demikian, ia lantas saja berteriak. Chia Tai Hiap, walaupun Seng Su berkepandaian tinggi, kalau mau aku bisa meloloskan diri dengan gampang sekali. Chia Tai Hiap, kau menyingkirlah untuk sementara waktu. Aku akan segera mengembalikan golok mustikamu. Seng Su terkesiap, menurut kebiasaan orang yang sedang mengadul Wakang tidak boleh bicara, begitu ia berbicara tenaga dalamnya buyar. Tapi Bukie bisa berbicara sambil bertahan terus. Siapa nama si Siau Hiap yang mulia? Tanya Chia Sun. Untuk sejenak Bukie ragu, tapi ia segera mengambil keputusan untuk tidak memperkenalkan diri. Apabila ia menyebut namanya yang asli, ayah angkatnya pasti akan mengadu jiwa dengan ketiga orang Persia itu. Berpikir begitu, ia lantas menjawab. Aku yang rendah Shikan bernama Agu. Mengapa Chia Tai Hiap tidak mau segera pergi? Apa Chia Tai Hiap tidak percaya aku dan takut aku telan golok mustika ini? Chia Sun tertawa terbahak-bahak. Siau Hiap, kau tak usah menggunakan kata-kata itu untuk mengusir aku. Katanya dengan suara terharu. Ku tahu kau dan aku mempunyai nyali yang sama. Chia Sun merasa bersyukur bahwa dalam usia tua ia bisa bertemu dengan seorang sahabat seperti kau. Kian Siau Hiap, aku ingin menghantam perempuan itu dengan Chit Siang Kun. Begitu aku memukul, kau lepaskan Tu Leong Tu. Bukie tahu kehebatan Chit Siang Kun, dengan mengorbankan golok mustika ternama itu memang dengan sekali tinju ia bisa membinasakan Hwe Goatsu. Tapi kejadian itu berarti bahwa Bengkau Tionggoan akan bermusuhan dengan Bengkau Pusat. Kalau kini ia menyetujui dibunuhnya seorang utusan pusat, bukankah perbuatannya tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang kau cu? Mengingat itu, buru-buru ia mencegah. Tahan. Ia menengok kepada Liu Hingsu dan berkata pula. Mari kita berhenti untuk sementara waktu, aku mau berbicara dengan Sam Hwe. Liu Hingsu mengangguk. Dengan Bengkau aku mempunyai hubungan erat. Kata Bukie. Dengan membawa Seng Hwe Eleng, kalian datang ke sini dan pada hakikatnya kalian adalah tamu kami. Untuk segala perbuatan yang tidak pantas aku mohon kalian sudi memaafkan. Dengan bersamaan kita menarik kembali tenaga dalam. Apa kalian setuju? Liu Hingsu mengangguk lagi. Bukie Girang, ia segera menarik kembali Liu Hingsu dan Tu Liyong Tu. Dan ketiga lawannya pun menarik kembali tenaga mereka. Tapi mendadak, sangat mendadak, semacam tenaga dingin bagaikan pisau menikam Giyok Tong Hiat di dadanya. Nafas Bukie sesak dan ia tak bisa bergerak lagi. Pada detik itu di dalam otaknya berkebuat pikiran. Setelah aku mati, Giyoh pun akan mati. Tak disangka, utusan Changkau berbuat begitu. Bagaimana nasib pilih Piyo Mo'ai? Bagaimana dengan Tio Kau Nio, Chiu Kau Nio dan Xiao Chiao? Hai, bagaimana dengan impian Bengkau untuk menolong rakyat dan merobohkan kerajaan Goan?